Ketum PSSI, Iwan Bule mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada pemain keturunan yang bisa tampil di Piala Dunia U20. Proses seleksi pun masih dilakukan, dan kini Garuda Space menjumpah menyajikan informasinya sebagai berikut. Seperti diketahui, timnas U19 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan sebagai persiapan menuju Piala Dunia U20. Dalam tese timnas U19 Indonesia ini memang masih diterapkan seleksi. Muhammad Iryawan bahkan mengatakan dalam satu tahun lebih persiapan ini, ke depannya pasti akan ada pemain yang keluar dan masuk. Akan tetapi untuk komposisi pemain masih akan diserahkan sepenuhnya ke Sintayong. Termasuk apabila ada pemain keturunan yang akan bela timnas U19 Indonesia di Piala Dunia U20. Hal ini karena sebelumnya Sintayong juga berminat kepada pemain keturunan seperti Elkan Bagot. Elkan Bagot akhirnya membela timnas Indonesia setelah sebelumnya dia direncanakan untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Dunia U20. Namun akibat ditundanya Piala Dunia U20 pada 2021 dan akan berlangsung di tahun depan. Maka Elkan Bagot tidak bisa memperkuat timnas U19 karena usianya telah melampaui regulasi yang ada. Namun Muhammad Iryawan juga menegaskan bahwa apabila mengambil pemain keturunan, juga kualitasnya harus berada di atas pemain Indonesia. Jadi PSSI juga meminta Sintayong untuk mempertimbangkan kualitas pemain secara general dan tim, bukan hanya individu saja. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu sepenuhnya akan mempercayakan pemain kepada Sintayong. Hal ini dilakukan agar timnas U19 Indonesia bisa tampil secara maksimal di Piala Dunia U20 nantinya. Sementara itu, hingga saat ini memang belum ada kabar terkait pemain keturunan yang direncanakan bela timnas U19 Indonesia. Sebab saat ini PSSI masih fokus pada progres naturalisasi pemain senior. Ada tiga nama pemain yang saat ini masih dalam proses naturalisasi, yakni Jordi Amat 29 tahun, Sandy Walsh 26 tahun, dan Saint Patinama yang berumur 23 tahun. Terima kasih telah menonton!